selamat menikmati rumah tangga Daud dan juga peperangan yang pertama Daud lakukan setelah orang Felisin tahu bahwa Daud diurapi menjadi raja atas Israel pada kali cerita ini nanti langsung kita aplikasikan dalam konteks kita hidup bergereja dengan catatan kita harus tahu bahwa kerajaan Daud itu adalah simbol sementara realitanya itu adalah kerajaan Mesias yang pertama yang kedua kerajaan Mesias ini seperti kita sudah bahas pada waktu-waktu yang lalu kerajaan Mesias ini adalah dalam dimensi yang lebih tinggi dimensi sorgawi jadi ketika Pilatus tanya kepada Yesus apakah engkau raja Yesus menjawab untuk itu aku datang tapi kerajaanku bukan dari sini jadi kerajaan Mesias itu adalah kerajaan sorgawi dalam dimensi sorga yang kelak akan turun dan memerintah ya di bumi ini sehingga bumi bergerak menjadi bumi yang baru jadi dan kita tahu bahwa gereja ya itu sebagai ya tentu imamat dan rajani tentu orang-orang itu anggota gereja itu yang Yesus katakan aku akan menjadikan gerejaku mereka ini adalah warga negara kerajaan sorgawi dan mereka inilah komunitas ini untuk menghadirkan kerajaan sorgawi di bumi sebabnya Tuhan Yesus juga mengajar kepada gereja agar doakan ini datanglah kerajaanmu ya jadi gereja sebagai alat katakan begitu agen ya untuk membawa kerajaan sorgawi turun ke bumi ya ya nilai-nilainya kuasanya tujuan misi dan visinya semuanya itu ya dan gereja harus beritakan injil atau kabar baik tentang kerajaan sorgawi ya karena di Alkitab ini yang harus dikabarkan itu kabar baik kerajaan sorgawi kalau karena begitu datang kerajaan sorgawi di bumi itu berarti datang juga kuasanya yang sakit disembuhkan yang mati dibangkitkan ya terus yang lapar kasih makan apa yang isus kerjakan itulah yang dikerjakan kerajaan sorgawi jika dia hadir di bumi ini ya nah tapi kita harus tahu harus tahu satu fakta lagi bahwa gereja sebagai komunitas organisme yang mula-mula itu telah pecah menjadi puluhan ribu denominasi nah denominasi ini adalah kerajaan-kerajaan kecil kerajaan ada yang besar juga kalau katolik itu kerajaan yang terbesar itu ya organisasinya terbesar di dunia dengan jumlah yang terbesar bahkan ada seorang memperkirakan sepertiga harta dunia itu di tangan organisasi katolik itu jadi gereja sebagai organisme yang tadinya dia menghadir mau ya sebagai alat untuk menghadirkan kerajaan sorgawi di bumi ini gereja ini pecah menjadi ribuan puluhan ribu kerajaan-kerajaan manusiawi ya tentu ada roh kudus disitu karena kalau gelas itu sudah tahu kalau gelas ini kayak gereja melancuk kayak gelas air roh kudus itu airnya itu penuh pecah dia gelasnya memang sudah tidak ada tapi gelas pecan-pecan yang ada yang pecan-pecan itu kan masih ada airnya sedikit disitu kan ya sebabnya saya bilang denominasi-denominasi bukan gak ada roh kudus bukan juga Tuhan gak pakai denominasi-denominasi itu tapi itu bukan bukan lagi tujuan semula gereja itu menghadirkan kerajaan sorgawi di bumi gak bisa lagi di dijalankan oleh kerajaan-kerajaan kecil ini karena kerajaan-kerajaan kecil ini saling berusaha membesarkan dirinya sendiri membangun kerajaan sendiri udah lain tujuan misi dan visi daripada gereja mula-mula dan ribuan denominasi udah beda ya denominasi ini kerajaan-kerajaan yang berusaha memperluas dirinya lah karena memang begitu kerajaan itu memang selalu nanti kita akan melihat bahwa kerajaan mesias juga nanti akan perluasannya tidak 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 ada tidak terbatas oke jadi setelah kita memahami tiga poin itu tadi gereja itu adalah organisme ya imam-imam dan raja-raja terus menghadirkan ya kerajaan sorga di bumi tujuan misi dan visi inilah-inilahnya tapi sekarang gereja sudah pecah menjadi ribuan denominasi baik mari kita lihat dulu simbol ini ya kerajaan daud ya simbolnya dikatakan ayat 5 ayat 5 ayat 1 lalu datanglah segala suku Israel kepada daud di hebron dan berkata ketahui lah kami ini darah dagingmu ya terus intinya ini ayat 3 itu maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di hebron lalu raja-raja mengadakan perjanjian dengan mereka di hebron di hadapan Tuhan kemudian mereka ini para tua-tua itu Israel seluruhnya mengurapi daud menjadi raja atas Israel ya jadi disinilah penggenapan sebenarnya janji Tuhan ketika Tuhan mengurapi daud di depan saudara-saudaranya itu oleh Samuel belasan tahun sebelumnya ya belasan tahun mungkin daud ketika diurapi itu karena dia masih kemerah-merahan katanya dia masih bahkan gak diperhitungkan oleh Isai ketika Samuel mau pilih raja ditampilkanlah tujuh tujuh abangnya daud itu daud yang nomor 8 itu dibiarin aja dia jaga anak domba-domba karena gak dianggap ya karena masih muda remaja kemerah-merahan ya masih sangat remaja barangkali 12-13 tahun usianya nah disitu diurapi oleh Samuel tapi tidak langsung dia jadi raja ya pada usia 30 baru dia raja di Hebron dulu ya hanya atas suku Jehuda aja baru setelah itu 7,5 tahun barulah ini dia kasusnya seluruh tua-tua Israel datang mengurapi daud menjadi raja jadi kira-kira usianya sudah 37 setengah lah ya daud memerintah 40 tahun nah sekarang ada satu pelajaran disini kita ambil ya langsung ya bahwa waktu Tuhan ya rencana Tuhan itu harus digenapi oleh waktu Tuhan dan oleh cara Tuhan juga ini kan kita tahu Apner ini ya kisah sebelumnya ini di pasal yang ke ketiga keempat Apner ini mencoba ya membawa karena waktu itu Apner Panglima Saul itu dia punya pengaruh besar dia coba bawa seluruh Israel untuk menjadikan daud itu raja ya caranya Apner ini sekalipun daud menerima begitu tapi itu itu bukan cara Tuhan ya dan juga bukan waktu Tuhan Apner ini juga motivasinya gak benar dia karena sakit hati sama Isi Boset itu anak Saul yang menuduh Apner ya tidurlah dengan gundiknya Saul dan dia marah Apner ini dan berusaha untuk membawa berpiaklah kepada daud dan membawa seluruh Israel kepada daud nah ini gak bisa cara-cara begini akhirnya kita tahu Apner mati dibunuh oleh Yoab Panglimanya daud jadi penggenapan rencana Tuhan itu harus harus menurut waktu Tuhan harus menurut cara Tuhan memang caranya kalau cara manusia kok jadi belas belik begitu ya ini daud harus mengalami dulu ya setelah dia diurapi barangkali usia 12-13 tahun dia mengalami dikejar-kejar Saul dia mengalami banyaklah kesusahan-kesusahan ya sebagai proses cara Tuhan itu ketika dia mau jadi raja Israel Saul sudah mati dia gak langsung juga raja Israel raja dulu atas suku Jehuda 7,5 tahun baru kemudian dia raja Israel itu pun gak boleh dengan cara-cara Apner itu gak boleh harus cara Tuhan jadi rencana Tuhan harus digenapi menurut waktu dan cara Tuhan begitu juga dalam hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita tentunya dan rencananya gak bisa dipaksa-paksa supaya cepat terjadi atau dengan cara-cara kita misalnya kayak Abraham lah contohnya dia kan dapat janji dari Tuhan aku akan mempunyai anak keturunanmu seperti bintang katanya banyak sekali pada waktu itu Abraham kan gak punya anak terus Sarah bilang kau tahu kan Tuhan gak berikan aku anak udahlah seampiri aja itu hamba aku hagar nah Abraham mendengarkan suara Sarah ya gak tahu juga ya motifnya Abraham ini tapi di zaman itu emang biasa begitu kalau seorang nyonya anda punya anak ya dikasih ambanya supaya melalui ambanya ini nanti anaknya diperhitungan anaknya si nyonya ini tapi itu cara cara menggenapi rencana Tuhan supaya Abraham punya anak ya dengan usul Sarah ini itu gak berkenan juga berkali-kali Abraham sudah seandainya lah dia berdoa seandainya lah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu katanya dia bicara Abraham kepada Tuhan Tuhan bilang enggak tetap anak yang akan dilahirkan Sarah itulah yang nanti akan diperhitungkan keturunanmu anakmu ya Ismail diberkati juga karena dia anak keberan diberkati juga ya soal diberkati Tuhan itu memberkati semuanya ya tapi rencananya harus menurut waktu dan cara Tuhan dikenapinya nanti ya lewat isat jadi intinya beginilah ya mari kita belajar sebagai umat pilihan Tuhan ya ikuti jalan Tuhan ikuti cara Tuhan ikuti waktu Tuhan enggak bisa ya Tuhan mau dipaksa dia punya cara sudah pernah enggak lihat itu Yesus datang ke kota Jerusalem naik ke ledai ya sudah lihat itu sebenarnya saat yang sangat penting sekali Yesus jalan masuk ke kota Jerusalem ketika itu akhirnya orang bersorak sorai begitu sebenarnya Yesus memberikan kesempatan kepada Jerusalem terutama para pemimpinnya di situ Sanhedrin yang pusat itu kan ada di Jerusalem untuk menerima dia sebagai Raja Mesias makanya waktu Yesus masuk dan ternyata malah orang Farisi bilang guru takurlah murid-murid yang teriak teriak itu kan dengan omongan itu sudah jelas bahwa orang Farisi menolak Yesus sebagai Mesias Yesus bilang kalaupun mereka tutup mulut batu-batu akan berteriak jadi intinya begini Yesus datang dan dia menangis karena ternyata Jerusalem tidak tahu waktu Tuhan saat Tuhan melawat nangis Yesus itu karena dia tahu bahwa akibat daripada Jerusalem tidak tahu waktu Tuhan dan cara Tuhan yang naik keladai itu Yesus nangis karena Yesus masuk kurang lebih tahun 30 Masehi 40 tahun kemudian 70 Masehi itu Jerusalem dihancurkan oleh General Titus orang Roma itu kan tidak tahu itu orang Yahudi yang disalib saya baca buku tapi tidak selesai itu ada buku Josephus sejarawan Yahudi saya baca itu itu ada belasan orang Yahudi disalib dipakut di dalam satu pohon oleh tentara Roma perempuan perempuannya yang hamil dibelah tentara Roma itu kerasukan luar biasa kemudian ya tentu yang dibunuhin banyak lah diperkosa dibunuh dan sebagainya meri sekali akibat Jerusalem tidak tahu jalan Tuhan tidak tahu waktu Tuhan dan cara Tuhan itu tidak tahu di Jerusalem membayangkan Mesias itu haruslah seperti Daud dengan Istana Jasmani tentara Jasmani ahli politik ahli perang apa sebagainya barangkali nah ini Yesus jalan dengan keledai itu bagi saya suatu sesuatu sesuatu yang harus kita pelajari bahwa Tuhan punya cara punya waktunya sendiri dalam berjalan menggenapi atau melawat kita ya keledai itu jalannya bukan cepat kalau saudara lihat film-film Koboy itu dulu masih kecil saya suka tuh kalau koboy itu masuk kota itu dia naik kuda berubuk berubuk begitu menimbulkan debu dan kota itu bisa gempar gara-gara koboy ini masuk kota dengan pakai kuda tapi Tuhan jalan masuk kota Jerusalem dengan keledai pelan 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 begitu ya ini waktu Tuhan itu dia tidak bisa didorong-dorong supaya tepat tidak bisa itu waktu Tuhan kita harus ikuti tapi nyatanya Jerusalem gempar juga tuh karena orang mau berteriak-teriak kosana ya dan sebagainya jadi dari pasal 5 1 ini peristiwa Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel inilah penggenapan dari rencananya belasan tahun yang lalu itu ya jadi inilah waktu Tuhan cara Tuhan juga Daud belajar disini ya gak boleh cara-cara benar gak boleh cara-cara Abraham dan kasusnya itu waktu dia akhirnya memperanakan Ismail baik kita juga belajarlah disini untuk mengikuti waktu Tuhan dan cara Tuhan jalan Tuhan janjinya pasti kenap pasti kenap saudara ku pegang terus ya jangan hanya karena 10 tahun 20 tahun terus lemah ya enggak ya bagi Tuhan tuh 1000 tahun itu kayak sehari ya sehari kayak 1000 tahun artinya Tuhan tidak lalailah menepati janjinya sekalipun Petrus bilangkan gitu surat Petrus sekalipun ada orang menganggap itu kelalaian tapi enggak karena Tuhan punya waktu punya cara yang terbaik tentunya makanya jangan terkesa-kesa tenang saja ya percaya kepada Tuhan percaya kepada kendak Tuhan rencana Tuhan waktu Tuhan cara Tuhan oke kemudian berikut ya Daud disini merebut Jerusalem setelah dia diurabi menjadi raja kemudian ayat 6 raja dengan orang-orangnya pergi ke Jerusalem menyerang orang Yebus ya kemudian ayat 9 Daud menetap di kubu percanaan itu menamanya kota Daud ini Jerusalem itu ya nah disini Daud dia dipimpin Tuhan dia untuk merebut Jerusalem ini ya karena tadinya Jerusalem tetap ada orang Yebus di situ ya tapi Daud merebut dan ternyata memang Tuhan pilih Jerusalem sebagai kota di mana Tuhan meletakkan namanya di situ ya nah ini juga harus paham juga ya ini kan kalau meletakkan nama itu nama Tuhan di Jerusalem itu itu konteks perjanjian lama kalau konteks perjanjian baru itu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria karena perempuan Samaria ini bilang kalau bilang beribadah mesti di mana nama Tuhan diletakkan di Jerusalem maksudnya kalau orang Samaria di Gunung Gerizim orang Samaria itu bukan orang hasil Israel ya nah Yesus bilang ada saatnya orang gak beribadah di Jerusalem atau di Gunung Gerizim atau di Gunung ini Gunung itu tapi orang ibadahnya dalam roh jadi Jerusalem yang merupakan konteks perjanjian lama itu di mana nama Tuhan diletakkan di situ dalam konteks perjanjian baru nama Tuhan diletakkan dalam batin kita Christ in you the hope of glory atau the kingdom of God is within you dalam batin makanya ibadah kita ibadah yang mengikuti pimpinan roh pimpinan Tuhan ibadah dalam roh dan realita bukan lagi simbol itu tetap Jerusalem itu tetap simbol semua perjanjian lama itu simbol realitanya Kristus dalam batin kolosen 2 ayat 17 juga mengatakan begitu kemudian ya satu lagi lainnya sebelum kita Daud ada dulu istana dan rumah tangga Daud ini aja dulu lah yang terakhir setelah Daud menetap di Jerusalem dia membangun kota Daud memperkuat sekelilingnya ayat 10 lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan ini saya pakai lah ya Allah semesta alam menyertainya ya seperti saya bilang kerajaan itu tidak mungkin diam tidak statis ya jadi dia dinamis tapi bisa juga membesar bisa juga hancur kalau tidak survive tidak bisa ya hancur kerajaan itu tidak tidak bisa diam berkembang atau hancur selalu begitu nah ini dalam kasus Daud karena Tuhan menyertainya simbol kerajaan Daud itu dikatakan disini makin lama makin besar kuasa Daud asura sekarang sebagai penutup juga ini coba kita aplikasikan dulu kerajaan Mesias kerajaan Mesias juga kerajaan yang perluasannya itu tidak ada akhirnya kemudian dulu kita lihat ya Jesaya 9 atau ayat dulu ini ya kita minta bantuan dulu ini Jesaya 9 nah tapi ini terjemahan LAI ini kurang tepat ini ya sudah dulu saya baca ini ya LAI dulu ya ini ayat 5 ini semua para ahli itu percaya bahwa dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada diatas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib Allah yang perkata Bapak yang kekal Raja Damai semua ahli ini percaya ini adalah nubuat atau ayat ini menunjuk kepada Mesias Bagaimana ayat 6 besar kekuasaannya ini ya terjalan bahasa Indonesia LAI kurang aman tapi dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan ya ini sebenarnya coba dulu saya lihat ini ada apa ILT ya coba dulu kalau ILT ini bagaimana J saya 9 J saya 9 ayat 6 ya nanti saya mau kasih tahu juga cerjaman yang seliteral itu lebih tepat lagi ya ini dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita seorang putra telah diberikan kepada kita dan pemerintahan ada di pundaknya dan namanya disebut tandaib penasihat Elohim yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai nah ini itu juga perhatikan dalam hal perluasan pemerintahannya dan dalam hal damai sejahteranya tidaklah berkesudahan nah ini tepat ini artinya perluasan pemerintahnya itu terus artinya kerajaan Mesias ini terus terus memperluas diri menaklukkan segala sesuatu ya sampai setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan nah ini dia ya kalau terjemahan apa apa ini LAI yang seliterang of the increase of the kingdom there will there will be no end gak ada akhirnya ya artinya kerajaan gelap itu terus terus ditaklukkan oleh kerajaan terang kerajaan Mesias sehingga bukan saja bumi penuh kemuliaan Tuhan tapi Kristus ya the kingdom of Christ itu akan menjadi all in all menjadi semua di dalam semua karena semua sudah ditaklukkan Yesus juga bilang ke Johannes 12 ayat 32 apabila aku ditinggikan katanya aku akan tarik semua orang datang kepadaku banyak orang Kristen gak percaya dipikir kalau udah selesai zaman ini kedatangan Tuhan negakan kerajaannya di bumi dia pikir habislah jangan kasih karunia padahal justru disitulah mulainya kita sebagai umat pilihan Tuhan berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam bersama dengan Kristus menaklukkan segala sesuatu kerajaan gelap akan ditaklukkan dimanapun dia itu namanya terang itu bergerak terus segera tahu ya kecepatan cahaya itu hampir 300 ribu kilometer per detik sekali 300 ribu kilometer kalau dari sini ke Medan itu seribu kilo itu 300 jaraknya 300 kali Jakarta Medan itu di sekali satu detik aja tak sana itu jauhnya terus 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 menaklukan sehingga setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan Bapak menjadi semua dalam semua ini kerajaan Mesias sama seperti kerajaan Daud sebagai simbol Daud makin lama makin berkuasa dia berotoritas menaklukkan semuanya ya bagi juga kerajaan Mesias ya ini kabar baik ini tentang kerajaan sorga kalau misalnya ada orang ngajarin Yesus hanya mati untuk sebagian orang pilihan ya setelah itu nanti yang sebagian lagi mayoritas dilempar ke neraka selama-lamanya disiksa disana itu bukan kabar baik itu itu kabar mengerikan sekali ya mengerikan sekali itu membayangkan Bapak di sorga yang penuh kasih itu seperti monster yang yang gila yang senang melihat manusia disiksa selama-lamanya itu juga membayangkan Kristus itu kemenangannya sangat sedikit padahal Surat Roma juga bilang ya karena Adang itu jatuh seluruh manusia jatuh dalam kuasa maut lebih lagi ini satu orang benar ini ya akan membuat semuanya juga jadi orang benar ya ada banyak itu ayat-ayat tapi cukup lah ya pendeknya ini kabar baik kerajaan sorga bahwa kerajaan Mesias akan menaklukkan sebagai penutup lah ya simpulan juga penutup juga saya punya keyakinan orang yang memberitakan neraka kekal itu tidak akan ambil bagian nanti sebagai buah sulung ya katakanlah sebagai apa ketika Tuhan datang karena firman Tuhan bilang berjalankah dua orang kalau mereka tidak sepakat saudara dan saya harus sepakat dengan Yesus bahwa kerajaannya akan menaklukkan segala sesuatu kita akan berjalan bersama-sama dengan Kristus memenangkan segala sesuatu semua manusia taklo iblis seperti rencana Bapak itu dibawa kaki kita kita injak ya kalau kita tidak percaya kalau kita membayangkan oh kalau Yesus datang aku mau diangkat ke sana ke surga nyanyi-nyanyi selama-lamanya di sana itu tidak sepakat tidak cocok dengan rencana Tuhan tidak cocok dengan rencana Mesias itu ya engkau tidak akan bersama dengan Mesias kalau begitu rencanamu kalau rencanamu mau diangkat dari bumi ini pergi sana melayang-layang di surga di sana nyanyi-nyanyi katanya jalan dari emas dan sebagainya itu tidak cocok karena Yesus itu Kristus datang menekatkan kerajanya di bumi supaya kerajanya terus makin meluas meluas bukan saja bumi penuh kemuliaan Tuhan bahkan segala sesuatu semuanya takluk Kristus menjadi semua dalam semua jadi ya mudah-mudahan lah tapi saya yakin kalau umat pilihan Tuhan tentulah sepakat lah dengan Tuhan ya Tuhan ingin segala sesuatu ditaklukkan ya kita juga percaya Haleluya Amin selamat menikmati